dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, Alhamdulillah kita itu menerima keberuntungan. Bila kita melakukan, kalau tidak sekarang ini quote-nya adalah, bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan terjadi bencana, kita melakukan reduksi bencana. Dan bila kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan tapi tidak terjadi bencana, maka kita telah menjalankan investasi pembangunan. Demikian Bapak-Ibu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih atas kebersamaannya di dalam daring ini. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini memberikan warna pada rangkaian kegiatan bulan pengurangan risiko bencana yang pada saat ini adalah daerah punya aksi pengurangan risiko bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eni atas penjelasannya dan bagaimana peran perguruan tinggi ya Ibu yang bisa, sangat banyak yang sebenarnya bisa dikerjakan sebagai unsur dari pentahelix tadi. Terima kasih. Langsung saja Bapak-Ibu sekalian kita mulai acara diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya akan ada penyampaian materi dari empat narasumber kita. Yang pertama akan saya panggil Bapak Dr. Tantowi Jauhari. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit dari UM Malang. Pak Tantowi sudah sampai lokasi. Oke, nyantai. Sudah, siap. Oh enggak Pak Tantowi, 20 menit ya maksimal. Ya, saya sampaikan saja. Jadi kalau kita melihat tentang COVID ini, saya enggak pakai materi, jadi saya sampaikan live saja. Jadi kalau kita lihat tentang COVID ini, kira-kira bulan Maret yang lalu ya, kira-kira tujuh bulan yang lalu itu kita itu penuh dengan, apa ya, penuh dengan kepanikan ya ketika kita, awal-awal kita enggak yakin COVID bisa masuk, kemudian COVID itu benar-benar masuk, dan kita itu shock dengan cerita COVID, dan uniknya kita itu suka meng-share berita-berita tentang keganasan COVID. Sehingga membuat masyarakat tambah panik. Dan uniknya lagi, kita itu paling senang berita-berita yang bombastis untuk disebarkan ke masyarakat. Yang enggak tahu itu benar apa hoax itu juga enggak benar. Enggak tahu saya itu. Nah, kemudian saat itu ya terus terang saja, siapapun siapa yang enggak takut dalam modisi yang seperti itu. Nah, kemudian ada, kalau saya lihat situasi di tempat kami, di kota Malang, saat itu sudah mulai COVID sudah masuk Indonesia, Jakarta sudah kayak begitu, mulai bergeser ke Malang, Alhamdulillah ya di Malang, di teman-teman kami itu di rumah sakit dan di fakultas, itu kebetulan anak-anak muda ya, dulu mantan mahasiswa saya yang sudah kita tarik jadi dosen, jadi dokter, dokter, itu mereka memberikan wacana-wacana yang menarik. Yang ketika di kelompok yang level yang lebih tua, karena mungkin ada komor, dan sebagainya dia, mereka agak reject dengan situasi yang akan kita rencanakan, mereka ternyata yang muda-muda, anak-anak muda itu penuh dengan inovasi yang unik-unik. Mereka mencarikan data, mencarikan informasi tentang COVID, yang sebenarnya waktu itu, ya mereka mengatakan bahwa ketika ditunjuk sebagai rumah sakit kami, ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh Bibi Muhammadiyah, saat itu hampir 90 persen orang tidak setuju. Karena saat itu peralatan kita masih kurang. Tapi yang membuat saya agak berani itu adalah mahasiswa, dan juga dokter-dokter muda yang ada di sana, mereka malah menyampaikan, dokter, harus jadi rujukan. Kenapa? Kalau enggak, enggak ada rumah sakit se-Indonesia yang siap, tapi kita harus jadi rujukan. Kenapa jadi rujukan? Karena kita nanti enggak bisa ngerujuk pasien, kalau enggak kita enggak jadi rujukan. Dan kita malah kerepotan, kita enggak bisa mengatur itu. Dan memang benar saat itu di kota Malang, di daerah kecamatan yang tempat rumah sakit kami tempati, kasus pertama di Malang muncullah di sana itu. Dua hari dari kita berbicara itu, kasus di Malang Raya muncul pertama kali di tempat kami itu. Nah, dari situlah, mau tidak mau kita harus segera menyelesaikan. Dan kemudian, Alhamdulillah, anak-anak muda ini dengan pikirannya maju. Jadi saya itu terus terang banyak terinspirasi dari kaum-kaum muda. Dan kemudian dari pihak kampus langsung mengadopsi, karena ada kasus seperti itu, kita laporan kampus, Alhamdulillah dari pihak kampus langsung bisa ngambil alih cerita, karena di belakang rumah sakit kami ada Rusunawa punya kampus, kita bilang, bisa enggak gitu kita pakai? Untuk kepentingan COVID kita lepas, silahkan mau diatur kayak apa, kita backup dan kita dibantu oleh kampus. Sehingga kita punya kapasitas 50 bit di Rusunawa itu, yang akan kita bagi klaster-klusternya. Jadi klaster untuk masyarakat, klaster untuk kita, dan klaster untuk warga UMM. Jadi kita atur seperti itu. Nah ini keunikan-keunikan dari kepanikan yang ada. Nah ini yang, karena terus terang semua selalu panik, yang dari teman-teman mengatakan, kenapa yang selalu dibahas itu tindakan-tindakan kuratif terus? Kenapa yang dibahas, di-blow up itu selalu tindakan-tindakan pengopetan? Padahal, dokter, masih banyak sebenarnya yang bisa dicegah daripada kita mengahas tindakan pengopetan. Nah makanya kalau kita hitung bahwa, kenapa kita selalu promosinya adalah yang kuratif? Kenapa kita tidak pernah mempromosikan kalau kita ikuti teori kesehatan masyarakat yang klasik? Itu kan ceritanya selalu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mungkin dokter-dokter yang seperti itu, tenaga medis, merasa bangga bahwa kita gerda terdepan, kita gerda terdepan. informasi gerda terbelakang itu juga ada di anak-anak itu. Dok, kita ini gerda terbelakang. Harusnya masyarakat yang gerda terdepan. Dan itu kami dapatkan di bulan Maret, April itu kami sudah, konsep teman-teman itu sudah seperti itu. Kita itu gerda terbelakang. Harusnya gerda terdepan adalah orang-orang, masyarakat. Nah, alhamdulillah kita sampaikan ke kampus. Alhamdulillah kampus di bulan Maret itu langsung mengadopsi, terjadi rapat antara warek 1, warek 3, kemahasiswaan, beberapa menurutkan bahwa kita akan membuka relawan untuk mahasiswa. Yang saat itu juga terjadi pro-kontra. Tapi, masukan dari warek 1 dan warek 3 bahwa ini bisa dipakai standar sebagai KKM. Jadi, bulan Maret, akhir Maret sudah ada keputusan bahwa di UMM, siapa yang mau jadi relawan, yang ngatur adalah pihak rumah sakit tim kami, itu nanti yang akan menjadi dengan cukup bekerja sebagai relawan dua minggu, memiliki dengan laporan, ada rekomendasi dari rumah sakit, yang pengastur itu dijadikanlah ikut bagian dari KKM. Dan Alhamdulillah, beberapa saat itu juga rame juga, siapa yang mau ikut juga pro-kontra, dan akhirnya dibuka lagi untuk merangsang mahasiswa, bisa juga dipakai sebagai PPM, penelitian pengabdian masyarakat bagi mahasiswa. Jadi, rangsangannya lumayan banyak, dan semua kita atur. Nah, kemudian unik-unik lagi masalah APD, waktu itu awal-awal APD, dan hand sanitizer. Itu ternyata, Alhamdulillah, dengan relawan itu yang banyak bergabung dengan kita, kita distribusikan. Akhirnya, relawan-relawan itu, mereka yang membuatkan hand sanitizer, mereka yang membuatkan edukasi-edukasi berupa poster, dan macam-macamnya, dikerjakan oleh relawan itu, dan mereka melaporkan, dan diakui sebagai KKN. Nah, dari perkembangan itu, muncullah ide-ide unik. Ternyata mereka mengatakan, dokter, kalau melawan masyarakat, harus kita temukan, musuh kita adalah virus. Kita harus tahu karakter virus. Kita cari data-data, ternyata virus corona ini kan sebenarnya tidak terlalu ganas, kalau kita lihat karakternya. Virus corona ini akan mati dalam suhu 56 derajat Celsius, dalam waktu 15 menit. Dan virus corona ini kan makhluk setengah hidup. Ini karakternya seperti itu. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh, ya aman. Cara masuknya lewat mana? Lewat mata, hidung, mulut. Yang dimaksudnya mungkosa atau selaput lembir. Sehingga, kalau kita ketakutan berlebihan, ya kita akan menurunkan imun kita. Apa yang terjadi? Ya tutup saja muka-muka kita. Kita harus berikan edukasi pada masyarakat. Siapa yang bikin edukasi? Ya paling gampang mahasiswa. Untuk apa? Merubah yang tadi ada agen-agen perubahan itu siapa? Ya mahasiswa itu. Daripada mereka ketakutan. Nah akhirnya muncul lagi ketika APD. APD mereka APD itu mereka bisa bikinkan sesuatu yang unik. Ketika muncul APD itu, APD yang disebarkan itu jangan-jangan bawa virus COVID. Dari tim anak-anak muda mengatakan, kami menemukan bagaimana APD jadi steril. Mereka bikin apa? Produk apa? Itu bisa APD yang ada dibikin, dimasukkan poces, dimasukkan autoclave. Tidak leleh. Karena dimasukkan poces untuk disinfek, untuk sterilisasi. Dan ternyata benar, kita coba. Akhirnya, dokter-dokter yang di tempat kita yang merasa bahwa keamanannya kurang, kita bisa buktikan secara rasional, secara akademis. Ini loh aman sebenarnya dibandingkan yang datang dari luar, kami jamin bakteri pun gak ada karena kita panaskan di suhu 155 derajat selama 15 menit. Virus saja sudah mati semua itu. Nah, mereka agak lebih tenang dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian muncul lagi ide-ide apa? Muncul lagi ide dari mahasiswa itu apa? Namanya apa ya? Kita sebut safety chamber. bagaimana membawa pasien bisa dimasukkan di dalam satu kotak untuk keamanan kita. Bagaimana kita bisa memeriksa dengan tangan kita saja yang masuk ngadepi pasien. Itu ternyata buatan-buatan mahasiswa yang namanya safety chamber itu. Ini keunikan-keunikan yang muncul. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bergerak meskipun juga akan terjadi pro dan kontra. Dan ini muncullah slogan unik dari para teman-teman. Ya, karena mungkin mereka membawa bagian dari perjuangan, mereka memberikan statement adalah daripada kita diam menunggu nasib, mari kita bergerak menyebut takdir. Ini muncul dari para anak-anak muda itu. Dokter, daripada kita diam di rumah dan kita gak ngapa-ngapain, mari kita bergerak menyebut takdir kita dengan intelektual yang kita miliki, mari kita kembangkan. Ini saya salut dengan anak-anak itu. Jadi, kemudian akhirnya diadopsilah kegiatan-kegiatan itu, bahkan kampus segera mencari titik-titik yang bisa dipakai. Langsung dalam waktu dua minggu kita sudah bisa membuat 150 wastafel di lingkungan kampus. Bagaimana kita bikin social distancing, bagaimana kita bisa bikinkan macam-macam dengan para relawan itu yang sampai sekarang masih kita kerjakan, relawan itu masih bergabung dengan kami di rumah sakit dan di kampus. kemudian perkembangan berikutnya adalah kalau ini terus-terusan semua orang nggak pernah ke kampus, bagaimana mengaktifkan situasi kampus supaya tidak menjadi kampus kayak kuburan. Akhirnya waktu itu kita diajak bicara, anak-anak muda pun juga memberikan informasi bahwa paling nggak sebaiknya adalah kita tinggal di rumah. Sebaiknya adalah isolasi di rumah. Ini kenyataan di masyarakat apalagi sudah dimunyulkan new normal, ternyata masyarakat intinya mari kita bikinkan acara tapi konsumulkan sesuatu bikin acara di kampus. intinya adalah mengumpulkan masa. Ternyata ide unik dari anak-anak muda itu kan doter bedakan mengumpulkan masa dan mengatur masa. Joget-joget bareng. Kalau kita atur masa kalau misalnya kemarin kita nggak dekatan sudah. Kalau kita atur masa gimana? Mereka mau masuk harus dievaluasi dulu. Ketika acara mereka harus diatur di tata benar sesuaikan dengan protokol kesehatan insyaallah aman. Tapi ini masyarakat kayak begini. Itu kalau mereka akan ngumpulkan masa. Coba terlihat orang-orang sepeda pancal kemana saja dan mereka makan di mana saja apakah mereka ada protokolnya. Lebih ngeri daripada mereka tidak diatur. Dari konsep mengatur masa itulah makanya kita membuat suatu kegiatan lagi yang bergulir lagi. Bahkan sampai kegiatan sudah selesai pelantikan profesor selesai kita kemarin adakan pes mabah juga mahasiswa baru. Konsep dasarnya sama bahwa kalian adalah garda terdepan untuk sebagai agen-agen perubahan di UMM untuk menyampaikan kemasyarakat. Nah ini kita lagi geges lagi untuk kuliah luring. Gimana kuliah luring? Jadi kuliah luring ketika kita kembali feedback kebelakang bahwa ketika kami izin dengan bagian sabgas di kota mereka untuk bikin acara adalah 50% dari kapasitas yang rekomendasinya. Tapi kami mengerjakan bahwa yang kita kerjakan 10% dari kapasitas. Jadi kalau dom kita punya kapasitas 7000 kapasitas maksimal yang bisa kita pakai adalah 600 hasil evaluasi dari teman-teman. Tapi kalau rekomendasi dari satgas 50%. Makanya kalau lihat dari seperti itu dari inovasi inovasi itu terjadilah perkembangan-perkembangan yang menarik sehingga kampus bisa bergerak lagi. Kemudian di komplain masyarakat lagi ngumpulkan kampus bagaimana caranya masuk kampus di anak-anak muncul lagi kita bikinkan SIMK apa SIMK itu surat izin masuk kampus siapa yang ngelola poliklinik dan mereka tidak perlu membayar masuk ke poliklinik kampus atau kalau mau berbayar cari di luar yang nanti kita evaluasi untuk mereka bisa masuk kampus dan diatur oleh para relawan ini produk yang unik dengan SIMK itu supaya mereka ikuti protokol karena konsepnya dokter kalau tidak diatur nanti kalau ada apa-apa kita salah ada protokol kesehatan itu kan hanya untuk formalitas kenapa kalau ada apa-apa secara hukum kita tidak ada masalah soalnya protokol itu pun juga banyak yang melanggar tapi kalau tidak dibikin dengan protokol nanti akan jadi masalah buat kita makanya untuk masuk kampus perlu adaptasi pakai SIMK sudah di sini masuk kampus dan mereka kebutuhannya apa dan itu berlaku cuma dua minggu dan nanti harus diperpanjang lagi terpantau lah mahasiswa yang masuk ke kampus sehingga kita bisa lihat dan ternyata keunikan dari SIMK itu mahasiswa yang dari luar kota pada berdatangan ke Malang untuk ikut aktivitas di kampus karena banyak urusan di sana dan mulai terpantau juga keuntungannya ternyata dengan SIMK ini dibuka kita bisa memantau anak-anak mahasiswa itu ternyata posisinya ada di sini di sini di sini di sekitar kampus kita bisa pantau kalau itu bisa dikerjakan lagi nanti kita bisa manfaatkan mereka minimal mereka bisa menjadi agen perubahan kita di masyarakat ini keunikan yang sempat kita lontarkan kita kerjakan yang sebenarnya itu adalah lebih dominan anak-anak muda kenapa? karena mereka juga daripada kayak begini terus dokter new normal juga kayak begini akhirnya mereka mengeluarkan statement lagi bahwa bukan new normal dok sekarang apa? next normal jika bahasa new normal adalah bahasa berlatih setelah kita pandemi kemudian new normal itu kita belajar dan next normal itu kita harus hidup dan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kemarin new normal itu belajar sekarang kita harus terapkan di sini makanya kita sekarang konsepnya next normal bagaimana kita tetap dengan protokol dan kemudian ketika ditanya kemarin gimana nanti untuk luring ini seawal disiapkan untuk luring adalah prosedurnya tetap dengan protokol kesehatan dan nanti tetap harus ada daur ulang bagaimana kita tetap menjaga kondisi konsep dasarnya kita sabutkan ke masyarakat kampus-kampus bahwa konsep dasarnya bukan kita ngumpulkan masa makanya yang perlu kita promosikan ke teman-teman yang lain kita tidak pernah mengumpulkan masa tapi kita mengatur masa ini konsep yang sebenarnya sederhana sekali tapi ketika orang tidak mengerti konsep ini yang muncul adalah kita dijustice bahwa kita mengumpulkan masa membawa kemudaratan untuk masuk ke sini dan akhirnya membawa kemudaratan masuk ke kampus sehingga nanti kalau ada yang ketularan bagaimana anak muda bilang terima kasih ini pengalaman menarik sekali ini pengalaman pengalaman di kampus sehingga ini yang bisa sementara saya sampaikan kita nanti bisa diskusi lebih banyak insya Allah terima kasih sekali dokter sambil nyetir sambil berbagi dan ceritanya menarik dan runtut sekali masya Allah baik telah bergabung bersama kita juga Bapak Rektor UMY Pak Dr. Insinyur Gunawan Budianto Assalamualaikum Pak Gunawan Waalaikumsalam Mbak Dina sehat Alhamdulillah sehat Pak Rektor sehat-sehat Nji langsung saja Pak Rektor materi kedua pengalaman PTM UMY sendiri dalam mengenangi pandemi monggo Pak sebelumnya saya minta diizinkan untuk mengunggah file ya tolong dari di kohos Mas Budi Pak Gun di kohos oke sudah Pak sudah Pak Gun baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Bapak-bapak Ibu-ibu tangguh Pak tangguh tangguh oke terima kasih atas kesempatannya jadi berbagi apa yang kita lakukan selama ini jadi saya melihat ini pengalaman kita ya pengalaman UMY ini maaf ini salah salah ketik pengelolaan perkuan tinggi di tengah pandemi COVID jadi bagi kami itu pandemi COVID ini adalah pandemi sosial kenapa pandemi sosial karena memang sebetulnya titik kepentingannya itu adalah bagaimana kita memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pandemi ini sudah bercampur antara medical science dengan social science sehingga tidak perlu memunculkan kepanikan kepanikan jadi kami punya tiga hal pertama adalah UMY sejak Maret tanggal 10 Maret 2020 itu mengeluarkan kebijakan secara umur yang ini menyangkut tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh dosen dan pendik kemudian yang kedua adalah apa-apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan orang tua jadi tiga-tiganya ini kami kami kerjakan sehingga kami punya agenda namanya rektor menyapa apakah rektor menyapa mahasiswa rektor menyapa orang tua rektor menyapa dosen dan pendik secara karis besar kita sudah tetapkan namanya multiple base of UMY to COVID-19 jadi mulai dari bulan Februari Maret 2020 April Juli Agustus Desember dan mungkin nanti tahun depan jadi mulai bulan Februari itu kita sudah lakukan sosialisasi pandemi kemudian perangkat peringatan dini kemudian adalah bagaimana kita mulai mencoba untuk mengekifikan kembali social distancing melalui pebelajaran MyClass atau platform edukasi jadi kita mulai naikkan yang dulunya sebelum COVID itu 50% online 50% offline sekarang kita naikkan 70% online course online course ini terutama untuk mahasiswa yang angkatan di bawah tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang harus menyelesaikan pendidikan dalam tahun-tahun ini maka mereka tetap kita layani secara offline nah fase-fase ini menarik jadi ada fase stagnasi antara bulan Februari sampai Juli kemudian fase survival sekarang ini kita masuk ke fase survival dan tahun depan mungkin nanti akan ada inisiasi baru bagi yang berhasil keluar dari fase survival menjadi pemenang bahkan ada yang mungkin nanti akan hibernasi nah pada fase kedua itu kita mulai memproduksi hand sanitizer memproduksi face shield masker kemudian mitigasi kita juga menyiapkan sarana isolasi mandiri baik bagi dosen dan mahasiswa rapid test dan swab test jadi mulai sebetulnya mulai bulan Januari itu berbondong-bondong mahasiswa dari luar negeri pulang ke Indonesia sehingga kita menyiapkan secara spesifik 22 kamar isolasi mandiri lengkap dengan dukungan tenaga next piece dan cek kesehatan setiap perkala kemudian juga subsidi pulsa ketiga adalah bantuan sembahgong karena banyak juga mahasiswa yang mungkin juga tidak pulang tidak bisa pulang para April Juli ini juga penyediaan santap sahur dan buka nah pada awalnya memang kegiatan online ini akan mengubah kultur dan kultur itu secara cepat berubah pada bulan Agustus karena kita dorong betul untuk kemudian kita lebih siap untuk melakukan kuliah daring maka kita menganggap di sini kita masuk ke dalam new lifestyle adaptation jadi adaptasi hidup baru dengan tiga aktivitas utama adalah menggunakan masker mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak nah Bapak Ibu yang saya hormati jadi bulan Maret itu kita betul-betul menyiapkan kebijakan secara umum tentang mitigasi COVID-19 mulai dari ringkasan pola pikir kemudian peraturan tentang kebijakan mitigasi COVID-19 peraturan kuliah daring masa COVID-19 kemudian survei kesebaran posisi mahasiswa protokol praktikum protokol tugas akhir yang ini tidak mungkin akan dilakukan secara online prosedur pemantuan mandiri sampai kepada pendataan dan kewajiban warga pendatang jadi kami melakukannya ini juga kegejasama dengan kantor kecamatan Kasian dan kecamatan Gamping dua kecamatan yang paling banyak ditinggali oleh mahasiswa UMJ nah Bapak Ibu yang saya hormati jadi ada empat sasaran pokok yang kita lakukan untuk bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini pertama namanya krisis manajemen yang kedua adalah business continuity yang ketiga adalah cyber security dan keempat adalah disaster recovery platform semuanya ini adalah sustainable planner support artinya bagaimana artinya kita mempersiapkan UMJ sebagai kampus yang ramah COVID-19 melalui penerapan protokol kesehatan ketat di setiap lini kegiatan jadi perspektif kami ambil dari perspektif medis dan sosial artinya memang apapun yang dilakukan secara nasional ini memang jumlahnya semakin banyak tapi agar kemudian itu tidak menjadi paranoid masal maka kita memilih satu celah kecil bagaimana kampus kita ini kita persiapkan sebagai kampus yang ramah COVID-19 dengan empat kegiatan utama pertama adalah di krisis manajemen kita membentuk saat gas COVID-19 mulai 15 Maret 2020 kemudian yang kedua kegiatan akademik tetap berjalan dengan protokol kesehatan jadi Bapak-Ibu yang saya hormati memang kita paham bahwa kampus kita ini adalah kampus yang harus mandiri artinya kita selalu berada pada kondisi yang tidak baik-baik saja karena kita sangat terpengaruhi oleh kondisi-kondisi eksternal oleh karena itu dalam konteks kontinuitas kegiatan jadi bisnis itu bukan artian uang saja tetapi adalah seluruh kegiatan yang selama ini di cover oleh kampus kita yang ketiga adalah cyber security kita karena kita mulai meningkatkan perbandingan offline dan online itu 20-80% 80% itu daring 20% itu luring makanya kenapa kemudian kita harus banyak bekerja sama dengan MCCC kemudian gugus COVID-19 daerah istimewa di Jakarta kemudian mereka juga melakukan assessment lapangan ke kampus untuk memastikan UMD termasuk kampus yang ramah COVID-19 tidak ramah COVID-19 itu artinya tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menghadapi COVID-19 ini peningkatan kinerja jaringan untuk semi-daring kenapa semi-daring karena kita masih punya 20% yang luring dan pemantuan posisi civilitas akademika jadi Alhamdulillah kita bisa melakukan pencatatan nomor HP mahasiswa sehingga kita tahu persis posisi-posisi mereka ada dimana apakah mereka dari kampung halaman sendiri atau mereka ada di sekitar kampus UMD nah peta terakhir tracking terhadap nomor HP mahasiswa itu menyebutkan pada bulan Juni itu 56 mungkin sampai 60% itu tracking nomor HP mahasiswa itu berada di sekitar kampus artinya mereka pada bulan Juni akhir itu mereka sudah ada di Jogja oleh karena itu ini pekerjaan yang besar bagi kami karena kami juga harus melakukan aktivitas dengan masyarakat sehingga kami segera melakukan pertemuan dengan seluruh RW yang ada di Kecamatan Kasian Bantul maupun Kecamatan Gamping Sleman untuk bagaimana kita mengatur pola mereka beraktivitas di luar kampus maupun di dalam kampus kemudian disaster recovery ini kita menyiapkan klinik kemudian cek kesehatan kemudian 22 kamar isolasi mandiri dan juga hotline tim kesehatan jadi semua dukuh yang ada di sekitar UMG yang disitu rata-rata komunitas mahasiswanya terbanyak mereka tahu persis apa yang harus dilakukan dengan hotline tim kesehatan UMG Bapak Ibu sekalian jadi kalau kita masuk ke kampus kita Bapak Ibu harus memindai QR Code walaupun kemudian kita punya kewajiban untuk menggunakan masker kemudian cek suhu kemudian cuci tangan di setiap unit gedung kemudian juga penyediaan hand sanitizer di setiap lorong kuliah ini semua handphone selama dia ada di kampus itu bisa terkonfirmasi dengan baik sehingga Bapak Ibu sekalian kita melakukan tracking berkali-kali baik terhadap dosen mahasiswa maupun pihak luar dengan secara cepat kita bisa melakukan tracing ini apa yang harus dilakukan pada tracing ini untuk mengetahui siapa saja orang yang positif COVID-19 dan kepada siapa saja dia itu melakukan kontak nah upaya ini memudahkan kita untuk fencing untuk bagaimana kita harus memberikan pengawasan dan pembatasan kepada orang-orang yang positif atau orang-orang yang menunggu hasil tes PCR swab test itu sehingga sarana isolasi mandiri yang kita siapkan itu tidak pernah sepi bahkan sampai sekarang ini masih ada 16 orang yang di situ dan alhamdulillah semuanya itu dapat kita luluskan dengan titel LC LC itu lulus COVID-19 nah ini saya sekali secara spesifik karena melihat bahwa ada konteks disparitas sosial yang membuat COVID-19 pandemi ini menjadi begitu menakutkan kami secara khusus membuat buku setebal 234 halaman yang berbicara tentang dinamika komunikasi di masa pandemi COVID-19 ini macam-macam kita masukkan termasuk hoax-hoax yang seperti itu dan sebagainya kami juga menyiapkan beberapa aturan protokol yang ketat di UMU termasuk bagaimana cara menggunakan lift kemudian ajakan kepada mahasiswa dan masyarakat untuk selalu kita berbagi kita berbagi bersama-sama kemudian masuk kampus itu memang pakai masker karena kalau tidak ada denda sanksi bagi mahasiswa nanti akan dibebankan kepada tagihan SPP semester depan bagi dosen dan karyawan itu nanti akan dipotong gaji sekali ketahuan tidak menggunakan masker nah buku sekalian jadi kita juga melakukan terus sosialisasi bekerjasama dengan rumah sakit AMC untuk bagaimana mental health talks ini kita lakukan selama COVID-19 pandemi ini sudah sampai beberapa sesi sampai 8 sesi disini ada konteks yang menarik yang saya ambil yaitu pada April jadi masih awal-awal mengenal dan bergamet dengan rasa cemas selama pandemi karena rasa cemas inilah kemudian akan menutup semuanya jadi mohon maaf bagi UMU work from home itu bukan solusi 100% artinya kita punya basic science kita punya banyak konsultan yang kemudian akhirnya kita tetap berbagi antara offline dan online dan ini salah satu gambar dari gambar dari wisuda yang kita lakukan pada tanggal 9 dan 10 September 2020 bagaimana ketatnya dari mulai pakai sampai kemudian semuanya dari mulai bentuk masuk kemudian sampai kepada kami atur jam-jam penjemputan wisudawan dan wisudawati jadi penjemput pun kami tracking kami tahu proses dimana orang itu menunggu dan kapan dia bisa masuk ke kampus untuk menjemput anak-anaknya Bapak-Ibu yang saya hormati jadi pertama kali kita mengeluarkan peringatan UMG siaga COVID-19 itu pada 30 maaf pada tanggal 3 September 3 Maret maaf 3 Maret 2020 kita sudah membuat edaran ini yang kita tempelkan dimana-mana dan kita sudah siapkan protokol hotline COVID-19 UMG kita memproduksi semuanya untuk kita gunakan selama aktivitas yang ada di kampus jadi kita sangat keras untuk menyerahkan protokol COVID-19 sampai kepada kemudian dikenakan denda dan sebagainya artinya kita mencoba untuk mengajak kepada mahasiswa dan juga masyarakat di sekitar kampus untuk ambil bagian dalam pencegahan penyebaran COVID-19 kita pasang beberapa puluhan bahkan mungkin lebih dari 100 sudah kita pasang banner maupun semanduk di desa yang ada di sekitar kampus dengan konteks masker melindungi jarak menyelamatkan ini yang selalu kami cek terus dan kami juga punya tim COVID mitiga satgas COVID dengan masyarakat sehingga bagi kami itu ada mitigasi COVID di internal UMG kemudian eksternal kami berdasarkan dengan PRP kemudian juga dengan forum pengurangan bencana FVB yang ada di setiap pecamatan dan desa kami melakukan rahasia masker setiap seminggu sekali pertemuan dua minggu sekali untuk kemudian mengevaluasi gerakan-gerakan yang kita lakukan kami juga aktif untuk mempromosikan mengajak kepada masyarakat untuk tidak menolak jenazah dan pasien positif COVID-19 karena ini sikap paranoid masyarakat yang karena adanya disinformasi tentang COVID-19 sampai-sampai perawat itu ada yang tidak boleh pulang ke kos sehingga ada beberapa perawat di RSPKU Gamping itu yang kemudian kita tampung sementara di Unires di Asrama Putri karena mereka tidak diterima di lingkungannya ini paranoid masal kemudian juga karena tidak ada kepastian siapa yang benar siapa yang ada tuh angka-angka zona merah zona hijau zona kuning yang membuat masyarakat itu resah tapi tidak ada pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh beberapa pihak makanya sampai kemudian jenazah pun ada yang ditolak pasien positif COVID-19 pun sudah dinyatakan negatif tetap tidak boleh pulang ke rumah ini fatal barangkali itu Mbak Dina yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sekali Pak Gunawan sharingnya sangat aplikatif dan bermanfaat insyaallah ya mudah-mudahan bisa juga diaplikasikan di kampus-kampus lain menuju 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 pemateri ketiga yaitu Bapak Doktor Suyadno MPDI beliau adalah Kepala Program S2 Manajemen Pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan Monggo Pak Suyadno Baik terima kasih Bu Diana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Rasulkarim Waala'alihi Wa'ashabi Azmain Waman Tabi'ah Humbisan Ilayam Mitin Yang kami hormati Bapak Ketua MDMC Kemudian dari Dirjen Kesiapan BNPP dan juga para narasumber terutama yang baru saja menyampaikan materi tadi Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bapak Gunawan dan juga yang berbahagia Bapak Ibu para peserta diskusi Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini saya kebagian tema tentang inovasi pembelajaran di perguruan tinggi jadi kalau Bapak-bapak narasumber yang lain mungkin nanti tadi itu fokusnya pada kebijakan lembaga ataupun pengalaman-pengalaman yang lain yang saya sampaikan ini adalah lebih berorientasi pada pendidik di kelas saya izin untuk share ya Bu Diana ya silahkan jadi inovasi pembelajaran daring di perguruan tinggi Bapak Ibu semua kita masih ingat momentum kurang lebih satu tahun yang lalu ya tepatnya itu pada tanggal 19 November 2019 ketika Majelis Diktilit Bank ataupun ya PP Muhammadiyah secara umum melaunching tentang model baru perguruan tinggi Muhammadiyah ya yaitu Muhammadiyah online university yang jadi setelah 65 tahun berkiprah di pendidikan tinggi offline dan konvensional dan untuk menyambut era trend baru dalam pembelajaran Muhammadiyah meluncurkan MOU Muhammadiyah online university yang menawarkan fleksibilitas belajar unlimited access untuk pembelajaran sepanjang hayat tanpa kenal perbedaan geografis perbedaan waktu dan hemat ya saya kira ini adalah bukti bahwa selama ini perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga pendidikan Muhammadiyah secara umum selalu melakukan inovasi inovasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat ya ataupun tuntutan perkembangan zaman kalau kita lihat tangganya itu 19 November ya tanggal 19 November COVID belum mendarat ke Indonesia kita baru mulai geger itu pertengahan bulan Maret ya mungkin kalau di negeri asalnya sana di Wuhan memang sudah mulai bulan November 2019 tetapi di Indonesia belum ada waktu itu jadi menunjukkan inovasi yang kita buat itu memang tidak hanya respon terhadap wabah COVID tetapi memang sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat ya sebagaimana Pak Anokia Idahlan dulu ketika sistem pendidikan dianggap sudah tidak mampu merespon perkembangan zaman ya beliau melakukan inovasi yang luar biasa dengan cara dari pendidikan yang sifatnya tradisional ke beralih kepada sistem pendidikan modern dan dalam arti bahwa inovasi yang kita buat memang tidak hanya sekedar respon terhadap COVID jadi kalau Bapak Ibu Pendidik di perguruan tinggi ataupun di sekolah ingin menciptakan inovasi inovasi dalam pembelajaran memang ya tidak hanya sekedar dibatasi respon terhadap COVID tetapi juga memang tuntutan masyarakat seperti itu ya saya sering menyampaikan bahwa jangan pernah mengira tahun-tahun yang akan datang misalkan saja beberapa bulannya akan datang pemerintah sudah menemukan vaksin COVID ya kemudian sudah disuntikkan di jutaan masyarakat Indonesia kemudian kondisi akan kembali seperti tahun kemarin ya itu tidak mungkin pasti besok ya meskipun kata-kala COVID sudah meredah pasti besok ada tuntutan tuntutan baru kebijakan baru ya desain desain baru terkait dengan proses pembelajaran kita yang ada di kelas nah mengapa perlu inovasi mohon maaf yang saya sampaikan tentu bukan sepenuhnya pengalaman saya pribadi di kelas tetapi sifatnya ini lebih pada pemantik bagi kita semua supaya kita selalu untuk melakukan eksperimen trial and error mencari pola-pola baru atau mencari model-model baru yang yang lebih sesuai dengan kebutuhan itu apa begitu ya jadi memang bukan hanya pengalaman yang sudah terlaksana saat ini karena saya yakin bahwa tidak ada satupun perguruan tinggi tidak ada satupun dosen tidak ada satupun lembaga yang sudah betul-betul siap menghadapi kondisi seperti ini jadi semuanya harus dalam rangka trial and error eksperimen begitu oke nah mengapa perlu inovasi kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran saat ini tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan berbagai problem di masa yang akan datang jadi misalkan tanpa covid sekalipun ya inovasi memang harus tetap dilakukan karena pembelajaran yang ada saat ini ya proses pembelajaran yang ada di kelas di kampus-kampus di sekolah yang sudah terjadi saat ini tentu tidak akan mampu membekali mahasiswa sehingga mereka punya kompetensi yang dibutuhkan untuk hidup di masa yang akan datang nah kalau pembelajaran kita di kelas tidak mampu untuk membekali para mahasiswa sehingga mereka punya kompetensi kompetensi untuk hidup di masa yang akan datang kompetensi alumni kita itu besok tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di generasi yang akan datang ya automatically alumni kita tidak akan dibutuhkan oleh masyarakat jadi inovasi terus-menerus dilakukan kita juga perlu literasi baru Bapak Ibu dulu kita mengenal literasi lama membaca menulis dan berhitung kondisi saat ini yang pembelajarannya serbadaring ataupun pembelajaran jarak jauh karena itu memang kebijakan kemendikbud juga kebijakan dari PP Muhammadiyah yang melarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka terutama di semester ini itu semua menuntut para mahasiswa kita itu punya literasi baru literasi barunya apa saja misalkan ada literasi data kemampuan untuk membaca menganalisis dan menggunakan informasi dari big data di dunia digital ini sering disampaikan oleh Pak Menteri maupun jajarannya di Kementerian Pendidikan di GTK maupun juga di dirjen-dirjen yang lain bahwa orang-orang yang katakanlah bisa eksis hari ini adalah orang-orang yang mereka mampu membaca mampu menganalisis mampu menggunakan big data di dunia digital kemudian literasi teknologi mahasiswa harus mampu memahami cara kerja mesin aplikasi teknologi ada coding ada artificial intelligence ada engineering prinsip-prinsip engineering ini juga betul-betul menjadi literasi yang sangat dibutuhkan untuk mahasiswa kita literasi manusia literasi kemanusiaan mungkin yang lebih tepat bahwa hadirnya teknologi informasi tidak akan mungkin menggantikan peran manusia sisi-sisi kemanusiaan tetap harus kita kelola sebaik-baiknya oke ini nanti di bagian bawah akan saya ceritakan beberapa pengalaman yang mungkin bisa kita lakukan atau kita kembangkan bersama-sama di kelas oleh para pendidik jadi semasa daring seperti ini meskipun jadi tentang orientasi pembelajaran kalau dulu kita mengenal teacher center learning pembelajaran yang berpusat pada dosen kalau di kampus kemudian bergeser ke student center learning pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa bahwa mahasiswalah sebagai pusat pembelajaran dia yang mengalami prosesnya dia yang harus mencari menemukan menjadi sehingga kompetensi yang sudah di apa namanya yang sudah ditetapkan sebelumnya itu tercapai tetapi bapak ibu yang berbahagia kalau sekarang ini kalau saya membaca dari kebijakan kemendikbud ataupun program-program yang dikembangkan kemendikbud baik itu di perguruan tinggi maupun di program-program yang lain guru ya misalkan ada pengembangan pendidikan profesi guru ya jadi orientasinya bukan student center learning lagi meskipun mungkin substansinya juga agak sama gitu ya atau beda-beda dikit jadi collaboration learning jadi pembelajaran yang betul-betul menekankan pada kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa kan kadang begini ya meskipun mungkin makna sebenarnya tidak seperti itu tetapi proses student center learning itu kadang-kadang dimaknai peran dosen itu dikurangi ya sering kalau kita diskusi dengan para pendidik guru ataupun dosen itu guru sebagai fasilitator dosen sebagai fasilitator itu seakan-akan dia hanya ngawasi dari jauh saja yang bekerja sepenuhnya mahasiswa nah ini semacam ada kesan balas dendam kalau dulu guru yang betul-betul menjadi bintang kelas kemudian kalau student center learning itu seswa yang menjadi bintang kelas tetapi cenderung menegasikan peran pendidik peran guru peran dosen kalau konsep apa namanya kolaborasi antara pendidik dan peserta didik ini adalah ketika misalkan mahasiswa beraktivitas A itu dosennya apa aktivitasnya gitu ya ketika mahasiswa melakukan B katakanlah mahasiswa diminta untuk mengamati proses pembuatan apa nah di saat mahasiswa diminta untuk mengamati itu peran dosennya apa itu harus jelas sehingga tadi kesan bahwa dosen hanya sekedar mengawasi dari jauh atau guru mengawasi dari jauh itu tidak tidak disitu ya model model pembelajaran yang digunakan Bapak Ibu dan juga para peserta semuanya kalau model yang paling bagus apa atau model yang sudah teruji efektif untuk mencapai tingkat kompetensi mahasiswa selama pandemi itu apa mungkin juga tidak apa ya istilahnya itu belum ada data yang valid apa begitu ya mungkin penelitian-penelitian memang sudah cukup banyak yang diterbitkan di artikel-artikel jurnal tetapi saya kira itu baru masih semuanya masih tahap trial and error tetapi pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa model-model pembelajaran yang ya yang misalkan experience-based learning experiment-based learning problem-based learning case-based learning project-based learning ini adalah model-model pembelajaran yang bisa ya membuat pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa itu jadi bermakna jadi kuncinya kunci dalam pembelajaran daring itu yang paling penting adalah bagaimana agar pengalaman belajar yang disediakan oleh dosen kepada mahasiswa itu bermakna bermakna itu tidak hanya dekat dengan kehidupan mahasiswa tetapi yang lebih penting adalah pengalaman itu memang bermanfaat untuk kehidupan mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai persoalan kalau kita membaca berita-berita tentang pembelajaran online pasti itu tentang siswa merasa busan orang tua stres guru juga ikut stres mahasiswa dosen di kampus juga ikut stres mungkin kenapa kok busan kenapa kok stres ya karena pembelajaran pengalaman belajar yang diberikan itu hanya sekedar menghafal hanya sekedar mengetahui hanya sekedar untuk mengetahui menghafal fakta-fakta yang itu tidak terlalu dibutuhkan untuk konteks sekarang ini jadi jadinya kurang bermakna makanya busan jadi pembelajarannya kan biasanya hanya dikasih tugas surung garap gitu ya atau apa kemudian setelah memberi tugas itu aktivitas dosennya apa juga tidak tampak tidak ada meaningful di situ pembelajaran tidak jadi bermakna ketika mahasiswa mungkin bertanya dalam dirinya sendiri apa sih ini manfaatnya bagi saya tentu tidak manfaatannya sekedar menghabiskan SKS nanti bisa ujian pendadaran dapat ijazah S1 tentu bukan itu tetapi makna real dalam kehidupan itu apa mungkin tidak banyak yang bisa menjawab akhirnya apa busan stres malas tidak semangat belajar beberapa misalkan pembelajaran yang berbasis pengalaman pembelajaran berbasis eksperimen pembelajaran berbasis masalah pembelajaran berbasis kasus pembelajaran berbasis proyek dengan segenap sintaks pembelajarannya itu kalau katakanlah dosen memilih satu saja diterapkan itu saya kira akan jauh lebih bermakna bagi mahasiswa pengalaman saya begini ya tentu juga pengalaman kecil saja jadi saya itu biasanya kalau di kelas itu ya memang contoh kecil ya jadi ketika ada satu kasus itu nanti mahasiswa saya bagi kelompok ya meskipun diskusinya akhirnya harus kembali online ya karena mereka juga tidak tatap muka saya mengidentifikasi mahasiswa itu semuanya masih di rumahnya masing-masing terutama mahasiswa yang semester bawah mahasiswa semester satu tiga itu pasti masih di kamung halaman tapi kalau saya pernah meriset kecil-kecilan itu mahasiswa semester tujuh itu meskipun dari luar Jawa mereka sudah kembali ke kalau di kampus kami berarti ke Jogja ya mereka sebag mungkin 70% mahasiswa angkatan angkatan lama semester tujuh itu sudah kembali ke kampus ya sudah ke Jogja tinggal satu menit waktunya baik-baik oke nah yang lebih penting adalah Bapak Ibu sekalian ini ya jadi dari sekian kata-kelah strategi atau model pembelajaran yang dipilih kalau kita yang paling penting adalah jangan sampai melupakan aspek-aspek emosionalnya mahasiswa kalau ini misalkan dari SE ke mendikut itu pengalaman belajar yang bermakna dipokuskan pada pendidikan kecakapan hidup tapi semua itu jangan sampai dosen di kelas itu mengabekan aspek emosional mahasiswa karena satu menit terakhir ini Ibu Dian ini adalah aspek kebutuhan emosional dasar mahasiswa yang menurut penulis statement itu kalau ini semua dipenuhi maka soal kompetensi itu gampang soal prestasi di kampus itu gampang apa itu disini ada lima kebutuhan emosional dasar yang pertama love mahasiswa harus merasa dicintai understood mahasiswa merasa dipahami valued mahasiswa harus merasa bernilai hidupnya respected mahasiswa merasa dihargai safe mahasiswa merasa aman baik secara fisik maupun psikis maka program-program yang ada di kampus maupun pembelajaran yang ada di kelas itu harus bisa menjamin kebutuhan emosional dasar mahasiswa ini terpenuh saya kira contoh dari Pak Rektor UMB Pak Gunawan tadi setiap berkala beliau melakukan menyapa terhadap mahasiswa itu adalah bagian ini bahwa mahasiswa itu merasa saya diwongke oleh Pak Rektor saja setiap beberapa lama sekali disapa itu saya kira akan sangat mempengaruhi semangat motivasi dan juga hasil belajar selama masa pandemi ini saya kira itu Bu Diana mohon maaf kalau ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Yadnok sebenarnya sangat menarik terutama tadi bagaimana caranya tetap mengajar atraktif dan tidak membosankan dari mahasiswa seperti itu karena biasanya tinggal tidur dan ngantuk kita tidak tahu kalau ditanya tidak ada yang jawab jadinya seperti itu ini perlu kiat-kiatnya mungkin bisa diteruskan nanti dalam diskusi terakhir narasumber terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab yaitu Pak Henry Pak Henry MH Wadid ke mahasiswaan Fakultas Hukum dari UM Bengkulu Pak Henry sudah ada sudah siap Bapak sudah kami nyampekan tentang praktek baik bagaimana UM Bengkulu bisa memberdayakan relawan-relawan dalam menghadapi pandemi ini silahkan terima kasih Bu Diana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang kami mematih Bapak Ketua Emisi Pusat Bapak Dokter Adam Salam Bikti Likbang Bu Eni dari BNPB dan Bapak Ibu-Ibu dari Narasumber baik tidak banyak sebenarnya yang ingin dibagikan karena memang kami di daerah ini cenderung ketinggalan kalau yang informasi-informasi begitu baik sedikit saja saya ingin ceritakan sedikit tentang komitmen UMB UNAB terhadap penanggungan bencana sebenarnya saya ingin tarik ke belakang jauh sebelum COVID ini datang yang membuat kita semua ketakutan trauma depresi khususnya masyarakat dan juga dunia kampus sebenarnya tergoncang sekali dengan itu apalagi karena kita di daerah kita hanya mendengar informasi yang sangat terbatas di TV di radio di sosmed informasi yang kadang-kadang belum tentu juga benar Alhamdulillah semangatnya luar biasa dari Dr. Tantawi Jawa Arita terima kasih Pak Dokter Alhamdulillah kita mendapat pencorahan yang luar biasa tentang itu bagaimana COVID ini bukan sesuatu yang mengerikan sekali pada sebenarnya ya kalau menurut Dr. Tantawi tadi tapi sedikit saya ingin gambarkan bahwa sebenarnya Bengkulu ini sesuatu secara geografis daerah yang punya resiko bencana potensi bencana yang yang kompleks ya disini ada laut ada gunung ada ya rata-rata yang paling sering didengar oleh yang di luar Bengkulu adalah gempa di Bengkulu maka banjir badai di Bengkulu ya maka karena itulah kita di Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini pertama sekali membuat kampus ini dengan apa dengan tema bahwa kampus siaga bencana nah dengan kesagaan bencana ini kita mulai menjalin kerjasama dengan beberapa pihak termasuk BPBD ya kemudian MDMC ya dan dari hasil sharing dengan BPBD dan MDMC ini kita akhirnya bersepakat di tingkat Universitas untuk membuat UKM tersendiri tentang tanggap bencana ini nah dengan itu tahun 2019 sebelum COVID ini kita sudah buat suatu unit kejahatan mahasiswa yang namanya Kiai Suja nah dari kita benar-benar kaderkan mereka untuk untuk sebagai apa leader di lapangan untuk mengedukasi masyarakat dan jadi jadi relawan untuk setiap kegiatan-kegiatan keberkanaan biasanya kita secara rutin upgrade mereka melalui MDMC kita buat pelatihan-pelatihan yang yang bermanfaat nah kita tidak sangka di Maret ya kita terdampak COVID nah cerita COVID di Bengkulu ini membuat suatu yang luar biasa sekali ya masyarakat ketakutan warga-warga banyak yang ya seperti semua serba salah apa yang harus dilakukan nah karena kesedaran itulah kemudian kemudian kita buat upgrading untuk untuk apa untuk relawan-relawan Tiesuja tadi menjadi relawan-relawan COVID ya relawan COVID ini kita turunkan langsung ke lapangan ya barangkali ini ini sekedar gambar kegiatan-kegiatan sebelum COVID itu ada kita upgrade mereka dengan kegiatan-kegiatan kebencanaan ini foto-foto yang ada ini foto-foto sebelum COVID ya sebelum COVID terjadi kita memang upgrade mereka nah kemudian karena COVID ini memang terus-terus berlalu terus berlangsung entah sampai kapan membuat kita ya sampai tidak tahu sampai akhirnya harus di mana nah melalui kegiatan-kegiatan kesadaran ini yang harus dibangun kita harus memotivasi masyarakat memotivasi diri sendiri untuk tidak lagi takut dengan itu nah kita mulai membuat kesepakatan dengan pimpinan memadihah wilayah melalui MCC membutuhkan MCC kemudian dari MCC itu kita perdayakan lagi sujak ini UKM ini untuk benar-benar siap menghadapi wabah COVID ini nah maka kita latih untuk membuat unsanitizer kita latih untuk membuat apa untuk masker kita latih untuk persil nah kemudian ini juga kita serahkan kita serahkan ke masyarakat kita bantu masyarakat-masyarakat yang begitu nah dan Kiesuja ini secara apa kita turunkan ke lapangan dari mulai penyemprotan penyemprotan rumah warga memberi edukasi di tempat-tempat umum kerumunan-kerumunan begitu termasuk ke rumah-rumah warga tidak saja yang di sekitar apa di sekitar kampus tapi juga di daerahnya masing-masing sehingga dengan demikian pada bulan Maret akhir kita sepakati juga untuk membuat KKN COVID di tingkat universitas ya maka dengan KKN COVID itulah kita buat edukasi kepada masyarakat untuk membuat untuk menyadarkan mereka bahwa COVID itu tidak menghentikan segalanya bahwa COVID itu tidak apa tidak seseram yang dibayangkan dengan demikian kita buat kegiatan yang benar-benar dirasa bermanfaat untuk masyarakat melalui KKN itu Alhamdulillah kita sudah lakukan dua periode di bulan Maret kita di bulan April kita turunkan KKN periode pertama dan di periode kedua kita turunkan lagi KKN yang khusus untuk COVID ini dengan di bulan Juli kita turunkan lagi KKN yang untuk tahap keduanya nah barangkali dalam waktu dekat juga kita akan buat kegiatan-kegiatan yang bersifat memedukasi karena di era ini informasinya yang simpang siur tentang COVID tentang apa ya tentang dampak wabah ini sehingga kita perlu luruskan barangkali ini menjadi peran penting dari kampus untuk meluruskan informasi-informasi yang seperti itu kita berkerjasama dengan gugus tugas baik di tingkat provinsi maupun kebupaten kota kita di backup oleh MDMC dan MCC kita apa adalah lawan kita kita persiapkan untuk benar-benar bisa membuat masyarakat berdaya dengan ini dan perlu untuk di di ketahui juga bahwa di awal-awal COVID ini Bengkuru benar-benar seram benar-benar mengerikan karena pertama balor terata warga masyarakat di sini mereka adalah petani sempat di awal-awalnya mau panen saja yang beli tidak ada sehingga memang secara tidak saja secara secara medis tapi secara sosial benar-benar dampaknya luar biasa nah untuk itulah kita mulai menurunkan maheswa-maheswa melalui UKM ini dengan demikian kita mulai pelan-lahan memberi pengertian masyarakat bahwa tidak perlu takut panen tidak perlu takut membuat kegiatan-kegiatan karena COVID ini kata dokter Tentawi tadi bahwa COVID ini setengah makhluk ya setengah makhluk ya kita tidak tahu bagaimana awalnya dan bagaimana akhirnya tapi kita tidak harus bisa berhenti karena hidup harus tetap harus berjalan saya rasa itu saja Bu Diana yang bisa dibagikan sementara nanti berkembang terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Henry Padmi yang sudah sharing pengalaman yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dari UM Bengkulu Nah langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh raise hand dulu yang mau bertanya atau bisa mengetik pertanyaan di chat mungkin ada yang mau langsung bertanya atau saya bacakan chat dulu nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan apa namanya raise hand baik ini ada pertanyaan dari Mbak Farah ya Mbak Farah Adiba menarik yang disampaikan Pak Gun bagaimana UMY mengajak serta FPRB di kecamatan sekitar UMY untuk upaya pencegahan COVID bagaimana prosesnya Pak apa saja kegiatan yang dikerjakan UMY bersama FPRB mungkin ini untuk Pak Rektor tapi juga mungkin dengan Pak Tantowi dan Pak Henry di lokasi masing-masing monggo Pak Rektor dulu Pak Gun dulu silahkan Pak baik terima kasih Pak Farah Adiba jadi pertama karena memang konsentrasi kita di dalam rangka untuk lebih siap menghadapi COVID itu adalah kampus dan luar kampus jadi kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan pertama adalah bagaimana mahasiswa kita ini kalau kembali ke kos agar supaya histeria masa itu tidak tidak terjadi yang kedua juga parolif masa tidak terjadi karena banyak juga mahasiswa kami itu yang di beberapa tempat itu merasa juga dikucilkan bahkan pulang kemalaman sedikit saja itu sudah dipalang-palang dan sebagainya nah kami mengadakan pertemuan dengan RT RW kita kumpulkan di kampus kemudian juga dengan para lurah yang ada di Kecamatan Kasian Bantul dan Kecamatan Kamping Seliman nah dari mereka inilah kemudian ada usulan untuk melibatkan forum pengurangan resiko bencana dan alhamdulillah mereka ini sekarang bertugas untuk penguburkan korban korban covid yang meninggal karena covid karena ketiadaan tenaga dari kedua kabupaten tersebut sehingga mereka ini justru sekarang diserahkan kepada FBRB makanya kenapa kami juga membuat kampanye untuk tidak menolak korban mayat korban covid-19 ini nah dari mereka kemudian kita lakukan kerjasama pertama adalah yang kita beri nama gerakan Kasian Bermasker dan Kamping Bermasker dengan kita melakukan sosialisasi pembagian masker kemudian operasi sekaligus setiap seminggu sekali bergantian dan alhamdulillah ini bantuan dari FBRB Kecamatan dan Pelurahan saya juga baru tahu ternyata di Jogja itu forum pengurangan resiko bencana itu sampai tingkat pelurahan sehingga kami merasa sangat terbantu dengan operasi ini dan pernah kita expose juga di BTC Ban bagaimana masyarakat ikut meningkatkan kesadaran untuk kegiatan utamanya itu 3M pakai masker mencuci tangan sesering mungkin kami tambahin mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga jarak karena memang susah juga begitu kita sudah sampai ke masyarakat maka masyarakat itu sebetulnya membutuhkan penjelasan yang konkret tentang itu karena masyarakat terlalu banyak dibanjiri oleh berita-berita disinformasi itulah kemudian yang kami lakukan kenapa kami membuat buku tentang komunikasi COVID itu yang tebalnya 230 halaman itu yang kita bagikan kepada mereka supaya mereka lebih memahami itu jadi aktivitas itu sampai sekarang masih berjalan kemudian pemasangan pamlet ukuran 81 meter ke semua warung yang ada di sekitar UNG jadi Bapak Ibu bisa bisa perhatikan nanti kalau mau lihat fotonya pada bulan Juni-Juli saja itu semua cafe sudah buka dan penuh dengan mahasiswa UNG makanya kami lakukan operasi ke sana nah di tingkat mahasiswa kami juga melibatkan mereka sekitar 245 mahasiswa untuk bergabung di dalam ini dalam apa relawan COVID yang bergabung dengan SPRB ini Alhamdulillah mereka sangat membantu untuk program ini kita tahu bahwa kasian itu kecamatan di mana UNG berada dan itu selalu warna merah Alhamdulillah akhir September itu sudah berganti warnanya sudah ungu nah kita berharap segera akan berganti menjadi kuning dan nanti menjadi hijau jadi disitu ada Pak Arief Jamali kan ada ada Pak Dikti segala disitu sekitar rumah Dikti itu rumah mereka itu yuna merah selama ini jadi alhamdulillah masyarakat mulai sadar untuk bahwa ini merupakan adat yang baru untuk hidup di tengah kondisial seperti ini begitu Mbak Para Habibah terima kasih ya terima kasih Pak Rektor mungkin dari Pak Tantowi pengalaman UMM gimana berinteraksi dengan lingkungan ya terima kasih Mbak Dian jadi Alhamdulillah jadi kebetulan kami masuk juga di tim Satgasnya Kabupaten dan Kota dan kebetulan kampus UMM itu di wilayah Kecamatan Dau dan dari Kabupaten memberikan rekomendasi bahwa pembinaan untuk Kecamatan Dau di bawah koordinasi kampus UMM sehingga Alhamdulillah kita awal setelah dapat instruksi dari Pak Bupati akhirnya kita segera koordinasi dengan Mbak Binsa kalau kita lihat Mbak Binsa dari mulai dari Pak Camat Pak Danramil Pak Kapol Kapolsek semua kita kumpul jadi satu dan kita kumpulkan juga dengan para kepala desa sehingga kita bisa membuatkan suatu alternatif kegiatan yang sangat kondusif hanya awal-awal memang kalau kita lihat di bulan-bulan awal itu Maret April Mei Juni itu awal-awal itu adalah masyarakat agak sangat menolak dengan kondisi dan sangat curiga dengan kondisi mahasiswa tapi ternyata kan setelah ekonomi setelah lebaran itu ternyata kos-kosan juga nggak laku kemudian nggak ada yang menghuni makanan juga orang jualan juga berkurang nah dari situlah masyarakat mulai agak terbuka dengan kondisi yang ada sehingga kita turun bersama dengan Mbak Binsa kita turun dengan relawan menyampaikan informasi dengan masyarakat sehingga Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa masyarakat sudah welcome dengan kondisi yang ada dan kemudian peran yang kita kerjakan juga kalau tadi tentang pemakaman karena kita punya rumah sakit juga dan rumah sakit kita rujukan sehingga jika dari Mbak Binsa kalau ada yang meninggal di wilayah Ndau jika relawan mereka dari wilayah Ndau itu tidak bisa bergerak tidak sanggup bergerak tim kami dari relawan UMN yang diwakili dikoordinasi oleh Maharishi Gana itu yang ikut turun dan ikut membantu makaman Maharishi Gana itu timnya siaga benjana di UMN dan itu untuk suplai APD dan macam-macam kita suplai dari rumah sakit sehingga gerakan kita dengan Mbak Binsa dan masyarakat sekitar Alhamdulillah kita sangat-sangat sinergi sekali dan insya Allah sampai sekarang belum ada ketemu permasalahan-permasalahan yang berarti di permasalahan per-covidan hanya sekarang kita lagi sampaikan ke masyarakat bahwa kondisi kondisi pandemi ini karena kita sudah lebih dominan saat ini menggunakan herd immunity sebenarnya covid ini masih banyak enggak masih banyak sebenarnya ini lagi kita promosikan sebenarnya bahwa cuma karena mungkin sistem imun kita sudah mulai naik yang muncul terbanyak adalah sekarang OTK orang tanpa gejala dan kita juga mulai screening karena dengan pemerintah kabupaten dengan dinas kesehatan kabupaten itu kita juga Alhamdulillah bisa kondisi dengan baik sehingga kita dibantu untuk pemeriksaan PCR yang yang sekali pemeriksaan sekitar 1 juta itu kita dibantu sampai ratusan untuk bisa men-screening orang-orang kita yang sebenarnya bisa ditinjau dari sisi yang unik kenapa kok unik ternyata setelah kita screening yang ketangkep jadi banyak yang ketangkep positif itu sangat-sangat banyak yang positif tapi positifnya itu positif OTG dan disitu kita bisa simpulkan sebenarnya trendnya sekarang covid ini banyak banyak tapi lebih dominan ke arah OTG orang tanpa gejala yang kalau kita evaluasi unik lagi sebenarnya dengan situasi kayak begini kita evaluasi di rumah sakit kami sedikit agak buka data bahwa dari 98 yang 98 yang positif ternyata tiga itu tiga itu sempat masuk di ruang perawatan intensif satu meninggal kemudian dua bisa terselamatkan tapi sisanya itu sebenarnya OTG berarti kalau kita bisa dari OTG itu dari kasus 98 itu hampir 70% malah non-nakes nah ini kan unik kalau kita evaluasi non-nakes sehingga penularannya dimana apakah di rumah sakit apa di luar evaluasi kami sementara adalah penularan lebih banyak dominan terjadi di luar nah ini yang kami sampaikan ke masyarakat ingat rumah sakit itu bukan tempat yang menakutkan karena meskipun rumah sakit itu tempat penanganan covid perujukan covid tapi kan sudah ada area-area yang untuk diperhatikan sedangkan di masyarakat ini yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya sekali dan ini kita sampaikan pada Babinsa pada kejamatan pada teman-teman relawan mari sampaikan perilaku hidup bersih dan sehat ini bagaimana karena ingat sekarang yang lebih dominan UTG ya bukan kasus-kasus covid yang sangat-sangat spesifik sekali nah makanya perlu disampaikan jangan-jangan kita menganggap gak ada masalah kenapa? karena kita tidak pernah diperiksa nah ketika kita periksa dengan kita bisa nangkep banyak seperti itu itu juga pro kontra ternyata disana banyak yang kena kita bilang kenapa kita banyak yang kena karena kita periksa coba kalau tidak diperiksa kita gak akan bisa memutuskan rantai permasalahan di sini masyarakat merasa dirinya aman karena tidak diperiksa tapi kalau diperiksa saya yakin mesti UTG akan semakin banyak karena trend kita sekarang adalah head immunity imunitas kita sudah mulai naik nah ini perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya tidak terjadi yang seperti itu bagaimana mari kita kembalikan lagi ke promotif preventif nah kalau gagal di promotif dan preventif ya sudah kuratifnya keserahkan ke kami kita yang akan nangani nah ini poin-poin yang perlu kita sampaikan di masyarakat nah alhamdulillah teman-teman dari para mahasiswa sekarang apalagi sudah mulai banyak berdatangkan dan apalagi kemarin ada mahasiswa baru yang ikut orientasi mahasiswa nah ini lumayan yang kita bisa manfaatkan sebagai agen-agen perubahan ketika mereka masuk orang tuanya pada takut kita bilang bahwa mereka-mereka ini calon-calon intelektual nah mari kita bersama-sama beradaptasi dengan lingkungan dengan model next normal dan mereka-mereka akan kita latih kita didik dan mereka akan menjadi agen-agen perubahan di masyarakat ini yang sebenarnya lagi kita agak dan kita kerjakan di malang terima kasih terkait dengan lingkungan sekitar dari UN Bengkulu dalam penanganan ini baik di Bengkulu per hari ini kita baru dapat info bahwa baru ada positif 836 ya 36 kasus dan 40 meninggal jadi kalau dibandingkan Indonesia mungkin kecil karena memang sebaran masyarakat Bengkulu ini kalau untuk sebaran ini masih rata-rata masih di zona aman jarak antar provinsi dengan provinsi lain jauh jarak antara kabupaten dengan kabupaten lain juga jauh terus populasi penduduk yang sedikit ini mungkin sedikit membuat kita aman dan kemudian juga pendatang-pendatang terbatas kalau untuk kesini karena-karena kita punya kalau pelabuhan kita hampir tidak punya pelabuhan yang penumpang karena itu hanya ada pelabuhan untuk barang dan paling-paling transportasi yang ada di sini di darat ya darat dan udara dan udara pun terbatas sekali jadi paling-paling yang perlu kita waspadai di sini adalah lalu-lalang pendatang yang begitu lalu-lalang melalui udara maupun melalui darat dan ini kita yang kita perdayakan tadi ya UKM-UKM itu kebetulan UKM Suja ini kita benar-benar buat mereka partisipatif sekali karena didampingi dengan MDMC MCC mereka memang kita berdayakan karena mereka kita beri ruang yang besar untuk melakukan kegiatan-kegiatan khususnya pencegahan ya kalau untuk di Bungkulu pencegahan yang kita bisa ikut andil di dalam kegiatan itu karena di medis kita belum punya fakultas kedokteran di sini jadi kita secara sosial untuk mengudasi masyarakat bagaimana kehidupan mereka tetap bisa berjalan dalam silah Pak dokter tadi next normal ini bagaimana karena rata-rata kehidupan mereka di sini rata-rata petani ya petani jadi kalau kalau petani ketakutan terkebun itu bahaya sekali ya maka pastikan akan lumpuh maka kita banyak mengedukasi masyarakat melalui UKM ini untuk kesadaran itu tidak perlu terlalu ya terlalu dibuat seram lah ya sehingga ekonomi mesti tetap berjalan hidupan-hidupan yang sosial yang lain masih bisa tetap berjalan dan untuk kampus sendiri sampai hari ini kita masih online ya masih daring kecuali tadi pada tahapan pratikum atau untuk tugas akhir itu saja yang kita luringkan itu pun dengan standar-standar COVID yang ketat baik Pak Henry terima kasih ini ada lagi pertanyaan di teks apa ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya silahkan belum ada ya ini ada pertanyaan kedua dari Pak Ragil Setia Budi misalnya ada staff pengajar akan keluar kota setelah di rapid test ternyata reaktif langkah apa yang harus dilakukan nah ini mungkin Pak Tantowi lebih pas Pak Tantowi gimana nih belum berangkat sudah reaktif tidak jadi berangkat Pak Tantowi masih di mute oke oke gimana 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 bentar ada staff pengajar mau keluar kota kemudian direaktif reaktif nah langkah apa yang dilakukan universitas Pak mau keluar kota kemudian akhirnya reaktif untuk membuktikan dia positif dan negatif ya kita pakai ini aja tes PCR untuk menentukan karena reaktif itu belum tentu dia positif covid untuk menentukan positif covid jadi untuk menentukan positif covid apa tidak itu gold standarnya adalah pemeriksaan PCR kalau hanya reaktif dari rapid itu akurasi rapid itu sekitar 30% sehingga rapid itu hanya menangkap enzim yang dikeluarkan oleh virus corona tidak hanya virus covid tapi virus corona sehingga akurasinya cuma 30% jika ada seperti itu harap kita biasanya kalau di kampus ya kita harus tes PCR PCR itu yang akan melihat benar enggak sih itu kalau PCR itu melihat batangnya badannya si virus itu virus covid apa tidak begitu makanya kalau ada itu mau keluar kota seperti itu segera di rapidkan aja eh di PCRkan aja di swab aja sehingga kalau di swab tes PCR hasilnya akan ketemu menentukan dia positif apa tidak jadi enggak jadi enggak jadi berangkat ya pak ya harus ditindaklanjuti dulu kalau memang ingin tahu langsung aja di swabkan aja kalau swabnya bisa keluar satu hari meskipun rapidnya reaktif saya tetap megang bahwa itu bukan virus covid jadi paling bagus mungkin pertanyaan berikutnya begini pak apakah mungkin di UMM gitu ya atau mungkin juga di kampus yang lain ada SOP gitu pak kalau ternyata salah satu staff atau mahasiswa ternyata ada positif gitu ada SOP-nya gitu kalau di UMM bagaimana ada jadi beberapa kasus kejadian-kejadian itu kalau ada misalnya sempat pak rektor kami kami jadikan tersangka karena waktu itu sempat perjalanan dengan satu kelompok dosen-dosen dan ada yang tersangka positif sampai meninggal waktu itu kita langsung kita tracing semua ya mau tidak mau ini yang kita hitung tracing-an kita kita ambil di semua ada yang kita rapid biasa ada yang langsung kita pass PCR tapi pemakaian kita sebenarnya kalau di kampus kita tidak hanya memakai itu aja kita juga memakai hasil laboratorium jadi kita lihat lecosit-nya berapa netrofil-nya berapa limfosit-nya berapa dan yang penting adalah CRP dan pemeriksaan fototorak jadi kita untuk yang yang kita tersangkakan benar kita akan lengkapi semua baru kita analisa dengan kita punya namanya tim penapis itu ada 9 orang dari berbagai macam keilmuan dokter di situ untuk menyatakan ini ke arah covid apa tidak itu yang kita kerjakan oh enjir berarti langsung ini enjir pak langsung di tracing tracking gitu ya pak jadi kalau ada satu yang keluarga kita kena berarti kita harus berpikir satu keluarga kita langsung ambil semua untuk kita evaluasi bukan rapid tapi kita langsung swipe hingga untuk membuktikan dia negatif apa positif di situ baik terima kasih pak selanjutnya ini ada pertanyaan dari ibu arda putri assalamualaikum bagaimana kesiapan perpustakaan pada masing-masing institusi narasumber dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh dan dalam memenuhi kebutuhan sumber belajar nah ini mungkin ke bapak pak suyatno yang terkait dengan pembelajaran terkait dengan sumber belajar tadi ya jadi memang kalau sumber belajar secara online itu tadi kan sudah disiapkan sejak awal-awal jadi sudah beberapa tahun bahwa sebagian besar dari sumber belajar yang seharusnya diakses mahasiswa itu disediakan dalam bentuk online meskipun meskipun tentu itu masih mayoritas pada misalkan sumber belajar yang berupa hasil-hasil riset terbaru yang publish di jurnal-jurnal nasional maupun internasional itu yang baik dari langganan UAD sendiri ataupun langganan yang bisa diakses yang bisa diakses mahasiswa melalui risetik dan seterusnya nah memang masih ada masalah terkait dengan misalkan buku-buku induk mata kuliah yang selama ini sebelum COVID itu dibaca atau diakses secara offline nah itu yang memang belum belum bisa ditampilkan secara online nah kemarin sudah ada inisiatif sudah dimulai ya inisiatif dari perpustakaan supaya apa namanya sumber-sumber belajar yang selama ini hanya bisa diakses secara offline itu sebagian nanti juga bisa diakses secara online kemudian kalau selama ini memang pembelajaran daring tapi perpustakaan masih selalu dikunjungi oleh para mahasiswa terutama mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir Bapak-Ibu jadi kalau di tempat kami kebetulan perpustakaan barunya itu cukup lebar yang di kampus baru itu yang terpustak di sana kemudian protokol COVID-nya juga saya kira sudah ketat sesuai dengan SOP PP jadi mahasiswa setiap hari masih bisa mengakses semua sumber belajar yang ada di perpustakaan secara offline dan selama ini yang banyak mengunjungi adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir namun demikian kalau kembali pada prinsip sebagian materi yang saya sampaikan tadi bahwa sumber-sumber belajar itu sekarang memang sangat mudah diakses melalui secara offline meskipun misalkan ya misalkan mahasiswa sedang mengerjakan tugas dia harus membaca referensi yang banyak gitu ya itu pengalaman saya pribadi sebagai dosen dan yang saya pakai itu cara yang saya gunakan juga bisa dilakukan oleh mahasiswa itu mudah sekali untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal yang open access yang ketika di download itu gratis gitu ya dan itu hampir-hampir semua sudah mencukupi kebutuhan mahasiswa jadi pengalaman kami kalau misalkan mau membuat sebuah garap penelitian atau membuat karya tertentu dan itu butuh-butuh referensi itu sangat mudah untuk diakses dan menurut saya ya yang dibutuhkan mahasiswa juga sama seperti itu tapi permasalahannya memang di tempat kami tidak semua sumber belajar terutama buku-buku yang selama ini bisa diakses yang biasa diakses secara offline itu belum bisa di online saya kira itu Mbak Diana oh Injih terima kasih Pak jadi memang mahasiswa dituntut untuk lebih banyak eksplorasi jurnal-jurnal sebenarnya Injih Pak Injih dan itu unlimited sebenarnya sudah banyak oke baik nah ini ada pertanyaan dari Mbak Eulisa Fajriana ya Assalamualaikum apakah penemuan UGM dengan periksa pernafasan belum dapat dilakukan untuk kasus begini nah ini sepertinya dokter Tantowi yang perso ini oke gimana gimana tentang ginus itu ya itu mungkin Pak terus berarti Pak produknya UGM itu produk yang namanya mereka menjadi ginus jadi pakai pernafasan mereka gak tahu ya dalam berapa menit dia evaluasi nanti itu kan masih dalam proses uji coba ya belum direkomendasikan benar tapi masih trial semua sehingga tetap kita pakai standar yang dikerjakan oleh yang diseratkan oleh WHO dan Departemen Kesehatan bahwa good standar yang dipakai untuk tentukan positif dan negatif adalah dari hasil SWEP karena hasil SWEP itu yang diambil adalah badannya dari virusnya kalau rapid yang diambil adalah enzim dari virusnya sehingga karena virus corona itu tipenya banyak makanya kalau yang dari UGM gimana dari pernafasan kira-kira 10 menit bernafas atau berapa saya gak ngerti metodenya nanti ketemu gambaran lainnya kayak apa ya kami belum begitu tahu hanya Pak masih dalam bentuk trial ya uji coba ya sehingga kami tetap pakai standar yang diseratkan oleh WHO dan Depkes bahwa kita untuk menentukan positif kita tetap pakai hasil SWEP meskipun hasil SWEP itu juga nanti bermasalah juga kalau kita kalau kita memang pengen tahu sebenarnya kita di alat kita kita bisa lihat ada gen ada kode namanya gen NCT sebenarnya itu nanti beberapa parameter ada berbeda sebenarnya ada yang sudah lama kena tapi masih positif itu biasanya kita bisa lihat di gen NCT nya berapa kalau di atas 36 ke atas itu sebenarnya sudah virus yang tidak aktif atau mungkin virus yang bangkai tapi kalau gen NCT nya itu masih sekitar 16-17-20 itu biasanya virusnya lagi reaktif reaktifnya ini yang sebenarnya banyak gak di keluarkan data itu karena beberapa parameternya dari regen nya bisa berbeda sehingga yang dipakai adalah hasil positif dan negatifnya aja makanya parameternya dari kementerian kesehatan sekarang sudah dirubah lagi kalau dulu harus sampai negatif sekarang kalau sudah 14 hari plus 14 hari tidak ada reaksi ya sudah dipulangkan aja isolasi mandiri itu yang sekarang dikerjakan karena cuma masyarakat tidak banyak cerita cerita ini diinformasikan terbuka di masyarakat sehingga kadang-kadang terjadi miss dengan masyarakat masyarakat mintanya adalah yang penting harus bisa ditunjukkan negatif ini yang perlu diketahui oleh para masyarakat jadi kriteria sudah mulai berubah dari kementerian kesehatan tentang tata cara penanganan dan evaluasi dari covid ini untuk genus saya tidak banyak yang jelas karena memang belum direkomendasi jadi belum dipakai baik Bapak Ibu peserta semua tampaknya waktu sudah menunjukkan kurang 5 menit saya mau meminta closing statement dari masing-masing narasumber khususnya tentang bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan selaku perguruan tinggi dalam mengatasi covid pandemi ini mungkin berawal dari Pak Henry dulu kemudian ke Pak Yadno ke dokter Tontoy dan terakhir Pak Rektor Pak Tun silahkan Pak Henry Manggo baik terima kasih dari kami sedikit saja karena kami memang harus belajar banyak karena memang banyak hal yang harus dibagi tapi yang paling penting kita informasi di daerah informasi-informasi yang kadang-kadang tidak akurat tidak apa itu sering-sering digoreng sering-mengar rupa menjadi membuat takut apalagi sekarang di daerah belkada ya belkada itu menjadi goreng-gorengan isu-isu covid ini menjadi menarik juga buat digoreng-goreng jadi itu kami harapkan ada sharing informasi baik dari MD ambisi pesat dari rekan-rekan dari narasumber dari PTM-PTM yang lain sehingga dengan berbagi informasi itu kita menjadi lebih siap dan lebih oke baik terima kasih Pak Henry selanjutnya ada ke Pak Yatno closing statement Pak bagaimana caranya dosen biar kreatif ngajar tidak bosenin itu Pak baik terima kasih saya kira aspek yang paling penting diperhatikan oleh perguruan tinggi bukan paling penting yang penting menurut saya terkait dengan materi yang saya amatkan tadi adalah jangan sampai perguruan tinggi ataupun dosen itu mengabekan aspek emosional mahasiswa ya jangan lupa untuk melakukan sentuhan-sentuhan emosional kepada mahasiswa karena dengan sentuhan-sentuhan emosional itu ya sentuhan emosional itu yang saya maksud adalah mahasiswa merasa diorangkan ya mahasiswa merasa dipedulikan mahasiswa merasa diperhatikan nah sentuhan-sentuhan emosional itu akhirnya akan berdampak pada peningkatan student well-being student well-being ini secara psikologis pasti akan berdampak pada semangat imunitas kesehatan jiwa sehingga nanti keberlangsungan apa namanya motivasi belajar mahasiswa tetap tinggi ya kalau motivasi belajarnya baik tentu ini juga akan banyak berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan di perguruan tinggi demikian terima kasih terima kasih Pak Yatno Pak Dokter Tontowi jadi kita sebagai dosen dan mahasiswa paling enggak kita bisa paham situasi pandemi ini apapun ya suka enggak suka kita akan ketemu dengan mereka makanya kembali ke usulan dari teman-teman dulu anak-anak muda dulu dengan konsep yang sederhana waktu itu dan ini mungkin saya masih ingat sampai sekarang sebagai crossing statement yang dikatakan daripada diam menunggu nasib mending kita bergerak menjemput takdir itu mungkin closing statement saya yang bawaan dari teman-teman dan dikatakan bahwa kami ini orang-orang pemberani apa tidak tidak kami juga bukan orang-orang pemberani kami juga takut sebenarnya menghadapi ini tapi kenapa kalau dikatakan kami itu orang berani mungkin karena kami bisa dan bisa beradaptasi terhadap rasa takut sehingga kami dianggap berani makanya mari kita berkembang berinovasi kita juga dikasih otak dan pikiran untuk beradaptasi terhadap permasalahan yang ada dan semoga kita bisa tetap dalam lindungan Allah s.w.t terima kasih terakhir Pak Gunawan closing statementnya untuk pertemuan kita hari ini ya satu ya bagi saya itu adalah bahwa kita ini bergerak di dunia pergelangan pergelangan tinggi yang mengembangkan otak artinya jangan kemudian paranoid masal ini ketakutan masal itu kemudian akan mematikan kreativitas ini yang kemudian saya melihat bahwa komunikasi para pakar kita itu tidak baik sehingga yang terjadi di masyarakat itu disinformasi yang kemudian kita melihat dengan mudahnya karena disinformasi ini kemudian mereka membuat stigma-stigma yang sebetulnya tidak produktif ini kan dunia perbuatan tinggi kenapa kemudian kita harus seperti itu gitu ya kita kan punya punya kemampuan untuk berpikir untuk bereksperimen dengan metodologi yang benar jadi saya sampaikan bahwa UMB tidak pernah mendeklare kampusnya itu work from home tapi kita tetap melaksanakan aktivitas under fully controlled condition gitu ya jadi mohon maaf kita sudah meluluskan 148 lulusan COVID yang dikelola oleh tim COVID UMJ jadi kami harus punya apa namanya lesson learn untuk mengembangkan sistem itu bahkan di akhir perkuliahan semester genap pada bulan Juli itu sebetulnya kita sudah melakukan perkuliahan luring atau offline ya tentunya dengan skala terbatas dan apa namanya kita harus punya keyakinan bahwa sebetulnya strategi yang sudah dipakai orang ya di kemudian WHO juga memakai itu ya dengan gerakan 3M itu terus kemudian kurang apa lagi gitu loh angkanya jangan kita buat mahasiswa ini menjadi semacam menerima apa pembodohan masal tanggal 8 kemarin mahasiswa kami turun jalan kita lihat seperti itulah demo-demo tapi belum ada beritanya mungkin ya tapi alhamdulillah mahasiswa-mahiswa belum ada berita yang kemudian tertapar kemudian terinfeksi dan sebagainya itu mungkin benar yang dikatakan Pak Tantowi tadi mungkin hadibun itu sudah mulai berjalan tapi yang jelas itu tidak membuat kita itu menjadi lengah tetap saja ada aturannya ada scientific basicnya yang kita lakukan jadi scientific fundamental ini penting dan itu harus kita alami sendiri jangan kemudian menjadi kajian yang ada itu ketakutan-ketakutan yang tidak punya dasar tapi kita lakukan jadi mohon maaf Budina ya wisuda luring 9-10 September di UMJ itu kita lakukan dengan fasilitas yang mungkin mahal ya mungkin mahal sekali karena semua efek kita keluarkan untuk agar supaya wisuda tetap muka itu terjadi dan alhamdulillah kita punya lesson run yang bagus punya pengalaman yang bagus ini saya pikir experience is everything bagi saya daripada kita kemudian selalu berdiri di pojokan dengan ketakutan-ketakutan yang tidak bisa kita kembangkan pembahasannya kita kampus saya pikir itu ya Mbak Dina Matunun bagus terima kasih Pak Gunawan dan itu menjadi benar-benar highlight buat pertemuan kita hari ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Dr. Tantowi sebaiknya kita berbuat sesuatu daripada enggak ngapa-ngapain kan intinya apalagi memang data saintifik sudah ada dan kita sebagai masyarakat sains masyarakat yang rasional tentu saja harusnya menjadi contoh supaya kita benar-benar tepat menyikapi kondisi pandemik ini baik Bapak Ibu sekalian partisipan dari acara kita siang hari ini kita cukupkan Alhamdulillah terima kasih jangan lupa untuk mengisi presensi dan semua materi hari ini sudah bisa diakses di drive yang sudah di-share oleh Panitia Matunun sekali kehadirannya Pak Gunawan Pak Henry Pak Dr. Tantowi dan Pak Yadno dalam diskusi yang sangat produktif pada siang hari ini mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini dan PTM dan PTMA semua bisa tetap eksesnya dan produktif sampai jumpa kita tutup dengan Hamdallah Alhamdulillah Perlu dikembalikan ke Mas Budi ini Mas Budi kalau nggak saya tutup ya baik terima kasih Mbak Dina sudah diakhiri terima kasih Mbak Dina moderator luar biasa terima kasih Bapak narasumber sekalian sampai ketemu lagi di bulan PRB Muhammadiyah besok depan jangan lupa tanggal 29 Jambore Relawan Muhammadiyah di Indonesia via Zoom dan Youtube tanggal 29 Oktober selamat pagi Assalamualaikum ada foto bersama ini apa oke